Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Motor Vespa sudah ada sejak dulu dan telah hadir di Indonesia sejak era tahun 1940-an yang didatangkan oleh PT. Dan Motor Indonesia Motor yang berasal dari Italia ini memang identik dengan sesuatu yang klasik Well, Vespa sendiri memang hadir sejak lama Vespa mulai dibuat pada tahun 1946 oleh Piaggio perusahaan Italia yang diinisiasi oleh Enrico Piaggio Pabrikan Piaggio sangat sukses dan memproduksi banyak sekali jenis Vespa Vespa jadul alias klasik memiliki penggemar tersendiri dari dulu hingga kini Tidak seperti motor lainnya loh yang jika semakin lama semakin turun harganya Vespa klasik yang tanya bisa meroket harganya apabila juga Vespa benar-benar langka Lalu apa saja ya Vespa klasik yang termahal itu? Apakah harganya mencapai miliaran rupiah? Kalian juga penasaran? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Inilah wow, ini loh 5 Vespa klasik termahal di dunia versi dari TV otomotif Vespa Douglas 180 juta rupiah Vespa Douglas 180 juta rupiah Vespa Douglas ini guys diproduksi di negara Inggris Scooter ini pun diproduksi pada tahun 1951 Vespa ini jadi salah satu barang langka karena produksinya berhenti pada tahun 1965 Vespa Douglas diproduksi sebanyak 126.230 unit Douglas tidak lagi memproduksi Vespa dan hanya menjadi satu-satunya importer Vespa buatan Piaggio ke Inggris Kehadiran Vespa Douglas berasal dari perusahaan Douglas yang berbasis di Kingwoods, Bristol, Inggris Yang sudah memproduksi motor sejak tahun 1907 Mengalami kebangkrutan pada tahun 1948 ketika berlibur ke Italia pada tahun 1948 Managing Director Douglas Claude McCormack membuat perjanjian dengan Piaggio untuk membangun pabrik Vespa di Bristol dengan lisensi dari Piaggio Kemudian sebuah Vespa rakitan Douglas dipamerkan di ajang Motorcycle Show di Earl's Court pada tahun 1949 Namun skuter ini guys baru benar-benar diproduksi 2 tahun kemudian tepat pada April 1951 180 juta rupiah loh menjadi harga yang fantastis ya untuk Vespa jenis satu ini Namun sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Vespa Sirkuito 125 Vespa yang satu ini guys sebenarnya didesain untuk spesifikasi balap Di akhir tahun 1940-an yaitu tahun 1949 balap jadi hal yang diminati Pada saat itu para produsen motor berpikir bahwa salah satu cara promosi yang paling ampuh adalah dengan membuat motor untuk balap dan mengikuti ajang balap Vespa jenis Sirkuito 125 pun hadir dan sempat menjadi pemenang di banyak ajang balap yang diadakan di Italia Pada akhir tahun 1940-an produsen sepeda motor besar beranggapan bahwa cara terbaik untuk mengiklankan kendaraan mereka adalah dengan mengikuti lomba yang diadakan di sejumlah kota Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat umum pada sektor otomotif sehingga bisa menambah pelanggan-pelanggan baru yang potensial Piaggio juga menambah serangkaian sirkuter metik mereka untuk produk tahun 1949 ini yang sejak awal dirancang untuk tujuan tersebut Selain untuk iklan, Vespa Sirkuito 125 juga berguna sebagai uji coba untuk menguji produk baru yang kemudian diterapkan pada produk-produk standar Vespa balap dibuat sepenuhnya manual oleh spesialis dari divisi eksperimen atau R&D, Piaggio dan digunakan dalam berbagai perlombaan sampai pertengahan tahun 50-an Skuter ini pun dikendarai oleh pembalap terkenal seperti Dino, Mazun Sini dan juga Joseph Chow Khusus Joseph Chow, dia memenangkan perlombaan dengan menggunakan kronometer di Katania Etna pada tahun 1950-an dan keluar sebagai juara pertama di kelasnya Menempati urutan ketiga dalam klasemen keseluruhan dibandingkan Guzzi dan juga Benelli Karena searah dengan sejarah, Vespa Klasik ini pun harganya 250 juta rupiah Vespa 98 Corsa Vespa 98 Corsa dibangun khusus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan kapasitas motor Vespa yang kecil bisa bersaing dalam balapan Banyaknya populasi Vespa yang kian bertambah banyak di jalan dan di alun-alun kota Italia memotivasi Enrico Piaggio untuk memproduksi kendaraan yang agresif atau sekuter balap Yang mampu menjadi pemenang di dalam track Pembalap yang tercatat berprestasi menang pertama kali pada Vespa 98 di sirkuit adalah Joseph Chow Dimana dia menang di Monte Mario Hill Climb pada tahun 1947 Vespa 98 Corsa dilahirkan untuk kecepatan dan inovasi sebuah skuter Bodinya pun tetap dibangun dengan rangka baja Rem tromol dilengkapi dengan ventilasi udara belakang untuk pendinginan Gearbox dengan 3 tingkat kecepatan Yang memungkinkan kontrol tartel dan juga pendinginan terjadi melalui ventilasi udara dengan kecepatan kipas Pengapian melalui flywheel, magnet dan internal coil Kopling dengan multiple steel digs dan juga jenis wet sum Karburator ukurannya 17mm dari Dell Orto Warna asli pertamanya adalah merah Itu sebabnya model ini pun juga dikenal dengan small fireball atau bola api kecil Makanya sekarang Vespa legendaris ini pun dihargai hingga 300 juta rupiah Keren sekali ya Vespa 150 TAP Nah selanjutnya nih guys ada juga Vespa yang menjadi sahabat prajurit di medan perang Ini dia Vespa 150 TAP yang memiliki kepanjangan Tropes Aero Portes Yang merupakan varian Vespa untuk kebutuhan angkatan perang Perancis Tidak tanggung-tanggung Vespa ini pun dipasang meriam M20 75mm Recoilus Yang mampu menghancurkan air morteng setebal 100mm Tercatat diproduksi sebanyak 600 unit Vespa 150 TAP pun dibuat oleh ACMA Yang merupakan perakit Vespa di Perancis Jadi ceritanya nih Angkatan Perang Perancis membutuhkan rent-portable untuk perang guerrilla saat perang ajasair pada 1954-1962 Vespa 150 TAP pun memiliki mesin berkapasitas 146 cc dengan basis mesin Vespa 125 Kecepatan maksimalnya hanya 64 km per jam yang jelas lelet banget ya gara-gara dipasang meriam besar ini Mantapnya lagi nih Vespa 150 TAP merupakan renfer yang dapat diterjunkan dari udara dengan pengoperasian oleh dua operator Tapi karena sistem meriamnya tidak bisa diarahkan biasanya operator memindahkan meriamnya dari motor Skuter veteran perang ini pun tentunya pantas dihargai mahal ya guys 350 juta cocok lah untuk dibawa pulang Vespa MP6 Prototype Sebagian bikers tanah air mungkin banyak yang belum tahu tentang Vespa MP6 Prototype yang mengaspal pada 1945 Pertempatan dengan Tahun Kemerdekaan Indonesia Pada Tahun Kemerdekaan Indonesia MP6 Prototype diluncurkan di salah satu lapangan golf di Roma, Italia MP6 Prototype ini memiliki bodi depan dengan logo lambang pesawat warna emas guys MP6 Prototype pun menjadi Vespa yang disorot oleh berbagai media pada tahun 1945 Desainnya yang memukau dan performanya yang keren memang buat mata dunia menjadi terpana bahkan hingga sekarang Tidak hanya itu skuter asal Italia ini juga mampu loh mencuri hati konsumen yang terjual sebanyak 2484 unit pada tahun pertamanya Jumlah penjualan tersebut sudah dinilai baik pada saat itu Terlebih pabrikan memiliki keraguan saat penjualan MP6 Prototype untuk pertama kalinya Setelah skuter ini menjadi pusat perhatian media pada 1946 pabrikan Italia kembali Menghadirkan generasi kedua MP6 Prototype dengan julukan Vespa 98 Lebih tepatnya pada April 1946 Vespa 98 mengaspal dengan desain yang hampir sama seperti pendahulunya Hal itu tampak dari desain bodi depan dan penempatan headlamp di sepat bor seperti MP6 Prototype Tidak hanya itu saja loh guys, kedua skuter ini pun juga dibekali dengan sasis serta jog yang sama Untuk unitnya sendiri Vespa 98 lebih banyak beredar dengan jumlah keseluruhan 16.500 unit Awalnya Vespa ini hanya diproduksi sebanyak 50 unit saja Namun akhirnya di tahun pertama diproduksi kembali dan jadi sebanyak 2484 unit Jenis Vespa ini pun sebenarnya sudah tidak diperjual belikan lagi Namun ada salah seorang miliarder Italia yang menawarkan Vespa ini dengan harga 1 miliar rupiah Orang kaya mah bebas ya kan guys Nah itulah tadi 5 Vespa klasik termahal di seluruh dunia Para kolektor sejati pasti tak keberatan untuk meminang motor Italia yang satu ini Apakah kamu termasuk salah satu pecinta Vespa juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video berikutnya